Malam penutupan pegan olahraga nasional PON 21 Aceh, Sumatera Utara ini berlangsung dengan megah pada Jumat malam di Sport Center Desa Sena, Kecamatan Percut Setuan Deliserdang, Sumatera Utara. Penutupan ini dipandu oleh presenter ternama Coki Sihotang dan Astrid Yair. Ribuan warga antusias menghadiri acara yang menjadi momen bersejarah ini. Tidak hanya merayakan prestasi olahraga, tetapi momen ini juga menonjolkan keberagaman budaya Indonesia. PON 21 yang dibuka pada 9 September 2024 di Aceh melibatkan 38 provinsi dan otorita Ibu Kota Nusantara, KN. Sebanyak 65 cabang olahraga dan 11 cabang eksibisi dipertandingkan selama ajang ini. Malam penutupan diwarnai oleh pertunjukan budaya dengan tema persatuan dalam kebinekaan. Di sini menegaskan semangat kebersamaan di tengah keberagaman. Kemeriahan juga dilakukan dengan gelar tarian, musik, dan seni visual yang merefleksikan semangat persaudaraan dan persatuan di tengah keragaman budaya Indonesia. Penutupan PON ini dihadiri Menko PMK, Muhajir Effendi, mewakili Presiden Joko Widodo. Ada pula Menteri Pemudan Olahraga, Dito Ariyotejo, serta Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Marciano Norman, Ketua Panitia Besar PON Sumatera Utara, Agus Patoni, dan Ketua Pelaksana Harian TB PON Sumut, Baharudin Siagian. Dalam penutupan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat dan penyelenggara serta para atlet yang telah bertanding. Muhajir juga berharap agar atlet yang belum berhasil, agar terus bersemangat untuk berprestasi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik. Selamat kepada para atlet, kontingen yang telah meraih juara dan meraih prestasi. Sedangkan yang belum berhasil, jangan berkejahati. Masih banyak kesempatan, masih banyak peluang untuk saudara kalian semua akan meraih prestasi pembilang di masa yang akan datang. Banyak venue, infrastruktur lain yang telah dibangun baik di Sumatera Utara maupun di Aceh. Di antaranya banyak sekali venue yang berstarut internasional dan tersertifikasi. Dengan adanya tuan rumah, ekonomi ini juga tumbuh berkembang besar di Aceh dan di Sumatera Utara. UMKM berkembang, wisata maju, seluruh sektor bergerak semuanya membuat dampak bermanfaat bagi kami di Sumatera Utara dan negara di Aceh. Terima kasih. Dalam pekan olahraga nasional ini, tim Jawa Barat berhasil memperoleh juara umum dengan perolehan medali emas sebanyak 196 dan 163 medali perak dan 180 medali perunggu. Runner-up diraih oleh tim Jakarta disusul dari tim Jawa Timur. Sumatera Utara sendiri memperoleh posisi 4 dengan perolehan 79 medali emas, 59 perak dan 116 perunggu. Tim Liputan Kompas TV di Aliserdang, Sumatera Utara